Ribuan orang mendatangi kediaman bakal calon Gubernur Kepri Aunur Rafiq yang menggelar doa bersama sebelum melakukan pendaftaran ke KPU Kepri. Aunur rencananya akan mendaftar besok bersama pasangannya Muhammad Rudi. Pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Kepri Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq direncanakan akan mendaftar ke KPU Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 28 Agustus 2024. Sebelum berangkat ke KPU, Aunur Rafiq menggelar doa bersama di kediamannya dengan dihadiri tokoh dan ribuan masyarakat. Aunur Rafiq meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Karimun untuk bisa mudah dalam melakukan proses dan tahapan pemilu yang akan dilalui. Untuk doa selamat, kami akan berangkat menuju Motabatam dan Motabatam untuk menuju proses pemilu kata yaitu pendaftaran di KPU yang seolah akan dilaksanakan pada akhir Rabu tanggal 28 jam 14.00 di KPU Provinsi Kepulauan Riau. Mohon dukungan, mohon doanya, insya Allah mudah-mudahan kami bisa mewakil bahasa Kabupaten Karimun untuk mengabdi di KPU Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan ini juga tokoh kita, rakulah kita, rakulah kita, Pak Durin Basirun yang juga memberikan semangat dan dorongan kepada kita semua. Sementara itu mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan jika honor Rafiq akan meneruskan perjuangan pemimpin Kepri dari Karimun, mulai dari Muhammad Sani hingga dirinya. Jika tidak akan dapat membawa negeri-negeri yang berada di Kepulauan Riau Wajar saya kalifikankan inilah perjalanan Karimun yang telah dikutakan masyarakat Karimun. Mulai dari Pak Sani, mulai dari saya, insya Allah mulai dari Pak Durin. Tapi maaf, saya ingatkan kepada kita semua, janganlah gara-gara ini kita tak berusaha pun untuk masak-masak muka. Kalau kita masak muka sama kita seribu pun kita, dua ribu, seribu pun kita, doa kita tidak akan dikabul oleh Allah SWT. Pasangan Muhammad Rudi Al-Nur Rafiq memantapkan diri untuk maju pilkada sebagai calon Gubernur Wakil Gubernur Kepulauan Riau dengan diusung oleh partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Rudi dan Rafiq juga tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lainnya untuk menambah dukungan nantinya.